Ngejar! Anjing ngejar! Ngejar anjingnya goblok! Kamu ngejar! Guys, guys, guys! Tunggu sebentar deh! Ada info penting nih kalian wajib tau! Karena ada info tentang promo paket liburan keluarga menjelang tahun 2024! Terus terus terus, rutanya kemana aja? Duh, daripada gue bingung dan panjang lebar, jelasin mendingan! Kalian langsung aja deh cek detailnya di video ini! For the first, untuk kedatangan hari pertama kamu di Bali Pokoknya nanti driver atau guide kami udah ready nih Buat nunggu kamu di bandara sambil bawa signboard Jadi nanti kamu gak perlu bingung lagi deh Dan sesampainya kamu di bandara, kamu bakal lecek foto-foto dulu nih Di spot tulisan Bali yang jadi spot-foto ikonik di bandara yang murah rai Yaudah, tanpa babi buku lagi, sekarang langsung gas yuk! Kita meluncur ke destinasi pertama pada hari ini Pantai Kuta! Hayo, siapa yang masih asing sama pantai yang satu ini? Pokoknya kalau kita ngomongin Kuta, pasti auto keinget Bali kan? Pantai yang satu ini selain terkenal karena view sunset yang super duper cantik Pantai ini juga jadi salah satu pantai legend di Bali sejak tahun 1970-an Karena udah jadi salah satu pusat destinasi wisata di Bali saat itu loh Wah, bener-bener old destination banget ya Bahkan ada slogannya nih yang berbunyi Belum ke Bali kalau belum ke Kuta So, pantai yang satu ini jadi salah satu pantai yang wajib kamu kunjungin ya Nah, selesai main di pantai sambal sunsetan Sebelum driver atau guide kami antar kamu ke hotel Kita bakal antar kamu makan malam dulu nih Untuk dinar hari pertama kamu di Bali Kamu bakal diajak nikmatin sajan masakan khas Bali Yang dijamin enak dan nagih banget Kenyang habis makan malam Kamu akan langsung diantar ke hotel untuk check-in juga istirahat Dan bersiap untuk tour esok hari See you tomorrow So guys, di hari kedua ini kita bakalan full aja kamu main-main di pantai Jadi jangan sampai lupa siapkan sunscreen agar kulitmu tetap terlindungi Dari paparan triknya sinar matahari Juga baju ganti ya jika diperlukan Tapi sebelum itu kamu bisa sarapan dulu nih di hotel Sebelum kita mulai perjalanan pertama kita hari ini ke Tanjung Benoa So, di Tanjung Benoa kamu bakal lepet free necklace bottom nih Yaitu bot yang dipasangnya dengan kaca-kaca di sisi bawahnya Sehingga kamu bisa melihat ke sisi bawah laut Dan kemudian kamu akan berangkat menuju ke Turtle Island Nah di pulau ini kamu bisa banget lihat banyak penyu-penyu kecil dan besar yang dilestarikan Kebayangkan gimana serunya main-main di sini Karena hari sudah siang kita bakal ajak kamu makan siang dulu nih Sekalian isi tenaga untuk main ke destinasi selanjutnya Untuk makan siangnya kita bakal ajak kamu melipir dulu ke area jimbaran Untuk menikmati sajan masakan khas Bali Atau menu Nusantara Yang pastinya enak-enak banget Dan tentunya semua sajan makanan yang ada di tour kami Dijamin halal ya guys Karena kita udah selesai makan siang kita lanjut main lagi yuk Next kita bakal ajak kamu main ke Pura Uluwatu Pura Uluwatu adalah salah satu pura di Bali yang juga menjadi ikon Pulau Dewata ini Dan keberadaannya sudah terkenal sampai manca negara loh Oh iya first reminder buat kamu kalau kesini harus hati-hati ya Karena kamu bakal ketemu banyak banget nih monyet-monyet iseng dan nakal yang suka ambil barang bawaan wisatawan But pemandangan disini gak usah diraguin lagi sih Gimana gak diraguin lagi Karena mata kamu bakal disajikan view pemandangan samudera India dari atas tebing area Pura Uluwatu Wah kebayangkan gimana sensasinya mandang laut lepas dari atas tebing ini Anyway kamu jangan segan-segan ya untuk minta tolong driver atau guide kami buat abadikan momen liburan kamu Next kita main ke Pantai Melasti yuk Hmm kira-kira ada yang udah tau pantai yang satu ini? Nah pantai yang satu ini adalah salah satu destinasi yang cukup dicari oleh wisatawan sampai selebritas loh Karena emang view di pantai ini secantik gitu Pokoknya saat kamu baru masuk kawasan ini Mata kamu bakalan disambut jajaran tebing kapur yang menjulang tingginan indah Dan tentunya bisa banget kamu jadiin spot foto-foto Oh iya di pantai ini juga kamu bisa banget berenang ya Asalkan kamu bawa baju ganti Selain itu kalau kamu mau ngecil santai bisa banget nih main ke beach club pantai ini Atau kalau kamu mau sunsetan disini sambil nonton kecak juga bisa ya Jadi kalau kamu mau ngecil di beach clubnya kamu bisa gunakan beya pribadi Dan kalau kamu mau nonton show kecaknya silahkan langsung hubungi tim reservasi kami Agar ada penyesuaian beya lagi Puas seharian jalan-jalan di pantai gak kerasa ya udah mulai malam aja Dan untuk makan malam di hari kedua ini kita bakal ajak kamu dinner di pinggir pantai jimbaran Menikmati sajian seafood dengan dekorasi set apromatic dinner Eits gak cuman itu tau sesi dinner kamu disini juga bakalan ditemenin sama live akustik Juga show lainnya loh Pokoknya momen dinner kamu disini bakalan jadi momen spesial deh Jadi jangan lupa abadikan momen dinner kamu disini ya Dan karena kamu udah kenyang nih habis makan malam Driver atau guide kami bakal langsung antar kamu balik ke hotel untuk istirahat Wah di hari kedua kita udah puas eksplor pantai So di hari ketiga kita bakal ajak kamu jalan-jalan ke daerah Ubud Mulai dari liat show di kebun binatang sampai keliling puri saren Yang merupakan bagian dari puri atau keraton Ubud Wah udah gak sabar kan ya Yaudah hayuk langsung aja kita gas For your info guys kebun binatang ini lokasinya ada di Gianyar ya Jadi kalau misalnya kita ambil start dari bandara Jarak tempuh yang kita perlukan itu sekitar satu jaman lebih Dan sekarang kita udah sampe nih di lobi Sesampainya di lobi driver atau guide kami bakalan siapin tiketmu Jadi sambil nunggu kamu bisa liat-liat souvenir yang dijual disini nih Barangkala ada yang berguna kan buat kamu foto-an Hehehe Karena sekarang kamu udah dapet tiket Kamu bakalan langsung diarahin ke terminal Bali naik shuttle bus Setelah itu jalan dikit ke lobi barong ya Di area ini ada beberapa aquarium dengan berbagai jenis ikan nih Tempat yang satu ini disebut dengan Freshwater Aquarium Eits tunggu sebentar Ada tips nih buat kamu Kalau kamu ada di Freshwater Aquarium jam 9 pagi atau lebih awal Kita saranin buat ambil sofa di journey dulu ya Karena Animal, Elephant, and Big Cat Show itu secara berurutan Start dari jam 10.30 pagi sampai jam 12.15 siang Tapi kalau kamu jam 10 itu masih di Freshwater Aquarium atau di lobi barong Mendingan kamu langsung aja deh siap-siap nonton Animal Show Big Cat Show dan Elephant Show So fari journey-nya bisa diambil belakangan kok Animal Show Animal Show Big Cat Show So fari journey-nya bisa diambil belakangan kok Elephant Show So fari journey-nya bisa diambil belakangan kok Untuk menu makan siang di resto ini kita bakal ajak kamu nikmatin sajian masakan seafood loh Disini ada beberapa set menu yang bisa kamu pilih diantaranya Paket sate wangwan juga udang asam manis Selain itu disini juga ada paket telur ikan Ikan goreng sampai nasi goreng yang bisa kamu pesan untuk anak-anak ya Next habis makan siang kita lanjut jalan-jalan lagi yuk Kali ini kamu bakal diajak ke Purisaren Ubud Yang dikenal juga sebagai jantungnya Ubud loh Selain itu Purisaren ini juga merupakan tempat tinggal bagi keluarga kerajaan Ubud Yang dibuka umum untuk para wisatawan Purisaren sejak dulu dikenal dengan gaya arsitektur bangunan yang cantik di setiap sudutnya Jadi jangan lupa cari spot foto yang bagus nih disini Hari udah menjelang malam nih guys Sebelum driver atau guide kami ready buat anter kamu balik lagi ke hotel Kita bakal ajak kamu untuk makan malam dulu ya So untuk last dinner kamu di Bali Kamu bisa pilih nih mau makan sajian masakan khas Bali Atau masakan khas Nusantara Yang pastinya dijamin rasanya enak-enak banget deh Dan selesai dinner driver atau guide kami bakal langsung anter kamu ke hotel Untuk istirahat dan bersiap untuk penerbangan kembali ke kota asal esok hari Wah gak kerasa ya udah last day aja Tapi sebelum driver atau guide kami anter kamu ke bandara Kamu bakal diajak dulu nih keliling buat belanja oleh-oleh Karena rasanya hampa banget gak sih Kalau pulang liburan dari Bali itu gak bawa oleh-oleh buat kerabat dan sahabat tersayang So kalau kamu mau keliling lebih lama Kamu bisa banget ya check out dari hotel itu under jam 12 siang Tapi jangan lupa buat sarapan dulu ya biar gak pingsan ya say Hmm gimana seru banget kan agenda liburan kamu kali ini di Bali Tunggu apa lagi buat kamu yang tertarik sama paket yang satu ini Bisa banget gas langsung calling tim reservasi kami di kontak berikut Apalagi promonya masih anget Ayo buruan jangan sampai ketinggalan ya Dan jangan lupa follow social media kami Untuk tau update selanjutnya seputar tempat wisata hits di Bali Dan promo paketur lainnya Thank you for watching and see you on the next video guys Bye bye